Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Zara Putri Nurholis dari kelas 11 MIPA 1 Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Peran tokoh Dr. Andes Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia Muhammad Hatta lahir dari pasangan Bapak Muhammad Jamil dan Ibu Siti Saleha Yang berasal dari Minangkabau Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat Di Batu Hampar, Payakumbu, Sumatera Barat Dan ibunya berasal dari keturunan pedagang di Bukit Tinggi Ia lahir dengan nama Muhammad Hatta pada tanggal 12 Agustus 1902 Hatta berasal dari bahasa Arab yang berarti Harum Hatta lahir sebagai anak kedua setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900 Sejak kecil, dia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Yang taat melaksanakan ajaran agama Islam Muhammad Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan kooperasi Membuat ia dijuluki sebagai Bapak Kooperasi Pada tanggal 18 November 1945 Muhammad Hatta menikah dengan Rahmi Hatta Dan tiga hari setelah menikah, mereka bertempat tinggal di Yogyakarta Kemudian dikaruniai tiga anak perempuan yang bernama Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi Ah Hatta, dan Halida Nuri Ah Hatta Pada tahun 1923, Muhammad Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra Yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indis ke Ferniging Yang artinya Perhimpunan Indonesia, atau biasa disebut dengan PI Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia Pada 25 September 1927, Muhammad Hatta bersama Alisa Stroami Jojo Nazir Datuk Pamunjak, dan Majid Jojo Hadi Ningrat Ditangkap oleh penguasa Belkalian Atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikaitkan dengan Semaun Terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI Dari tahun 1926 sampai 1927 Dan menghasut supaya menentang kerajaan Belkalian Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara Mereka semua dipenjara di Rotterdam Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua Karena hendak mengikuti ujian sarjana Sehingga ia berhenti dari Perhimpunan Indonesia Namun demikian, ia akan tetap membantu Perhimpunan Indonesia Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores Aksi ini menuai reaksi keras oleh Muhammad Hatta Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media Akibat aksi Muhammad Hatta, inilah pemerintah kolonial Belanda Mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia Dan menangkap pimpinan para partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua Pada masa pengasingan di Digul Muhammad Hatta mulai aktif menulis di berbagai surat kabar Pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti Muhammad Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira Di sanalah Muhammad Hatta dan Syahrir memberi pelajaran kepada anak-anak setempat Dalam bidang sejarah, politik, dan lain-lain Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942 Selang satu bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang Pada saat itulah Syahrir dibawa ke Jakarta Pada awal Agustus 1945, nama anggota BPU-PKI berganti nama menjadi PPKI Yang diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil kota Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia Dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta Pukul 10 waktu Indonesia Barat Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno resmi dipilih sebagai Ketua Presiden Republik Indonesia Dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua Presiden Republik Indonesia Pada 12 Juli 1947, Muhammad Hatta mengadakan Kongres Kooperasi I di Tasik Malaya Yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Kooperasi di Indonesia Pada 12 Juli 1953, Kongres Kooperasi II di Bandung Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Kooperasi Indonesia Pada tanggal 23 November 1956, Muhammad Hatta menulis surat bahwa tanggal 1 Desember 1956 Dia akan berhenti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia Akhirnya pada sidang DPR pada 30 November 1956, DPR akhirnya menyetujui permintaan Muhammad Hatta Untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden Jabatan yang telah dipegangnya selama 11 tahun Pada tahun 1979, di mana tahun tersebut merupakan tahun kelima Muhammad Hatta masuk ke rumah sakit Kesehatan Muhammad Hatta semakin menurun Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia Muhammad Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 1856 Di rumah sakit Cipto Mangunkusomo, Jakarta Setelah 11 hari, ia dirawat di sana Keesokan harinya, dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, yaitu Adam Malik Setelah wafat, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Muhammad Hatta pada 23 Oktober 1986 Bersama dengan mendiang Muhammad Karno Pada 7 November 2012, Muhammad Hatta secara resmi bersama dengan Muhammad Karno Ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional Peran Dr. Andes Muhammad Hatta dalam kemerdekaan Indonesia ada tujuh Yang pertama, mendirikan perhimpunan Indonesia atau biasa disebut dengan PI Dan yang kedua, menjadi pemimpin pusat tenaga rakyat atau biasa disebut dengan Putra Yang ketiga, menjadi anggota Panitia IX dalam merumuskan piagam Jakarta Yang keempat, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno melakukan penanda tanganan terhadap naskah proklamasi Yang kelima, menjadi pemimpin dalam konferensi meja bundar atau biasa yang disebut dengan KMB di Den Haag, Belanda Yang keenam, menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1945 Dan yang terakhir, Dr. Andes Muhammad Hatta dipercaya untuk menjadi wakil presiden pertama di Republik Indonesia Terima kasih telah menonton video saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video saya